Diduga mengalami korsleting listrik sebuah bangunan kandang ayam di Pacitan terbakar hebat pada Kamis malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun akibat kejadian ini pemilik kandang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan kobaran api yang melalap bangunan kandang ayam milik Toto 40 tahun, warga lingkungan Krian, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, pada Kamis malam. Api dengan cepat membakar kandang ayam berukuran 10x60 meter tersebut. Akibatnya sebanyak 12.000 ekor ayam yang ada di dalam kandang hangus terbakar. Kebakaran tersebut diduga dari korsleting listrik yang berada di dalam kandang. Api semakin membesar dengan adanya sejumlah tabung gas LPG dan juga sekam padi. Dengan mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran dan satu unit mobil water supply, dibantu warga petugas berhasil memadamkan kobaran api dua jam kemudian. Ada laporan dari masyarakat bahwa sekitar jam 12.04 ada kebakaran di kandang ayam di lingkungan Krian ini. Jadi begitu mendapat laporan teman-teman langsung meluncur ke lokasi dengan membawa peralatan. Dan saat ini kami sudah melakukan tindakan namun belum sepenuhnya bisa kita padamkan. Tapi ini masih kita berusaha dan kita masih menunggu bantuan kendaraan yang juga kita bawa ke sini lagi. Jadi selain personil yang kita kerahkan juga kendaraan yang ada di kantor ini kita bawa ke lokasi semua. Jadi selain itu juga dari teman-teman WMK Punung atau di pemadam Punung ini juga sedang persialanan ke lokasi. Tidak ada korban dalam perisiwa tersebut, namun akibat kebakaran ini pemilik kandang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.